Bapak Kapolsek Cumbering, beserta anggota yang terhormat Bapak Danamil dalam hal ini diwakili oleh stafnya. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Mekarjaya, yang terhormat Ketua Komite Besta Anggota SMA 1 Cumbering, Bapak Ibu, orang tua, siswa-siswi kelas 12 SMA 1 Cumbering yang saya hormati, seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati, anak-anak semuanya, siswa-siswi SMA 1 Cumbering, khususnya kelas 12 yang saya cintai dan saya bagaikan. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas kelahan rahmat dan karunianya. Pada hari ini, kita bisa berkumpul di lapang Kampus SMA 1 Cumbering ini dalam rangka perlepasan atau perpisahan bahasanya. Semoga sekaligus kita dalam rindu dan lindungan Allah SWT. Salawat tersalam, semoga senantiasa terjelah bahkan pada junjungan alam padu kabung Nabiullah Muhammad. Pada pengurangannya, para sahabatnya dan seluruh umatnya termasuk kita di dalamnya yang seluruh taat dan patuh atas jarinya. Semoga diomil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Bapak-Ibu yang saya hormati, tidak terasa. Tiga tahun sudah. Peristiwa ini, kita ulangi lagi. Yang mana kurang lebih tiga tahun yang lalu, kami dari SMA Negeri 1 Cumbering ini, menerima suatu amanah titipan dari orang tua, siswa dan siswi melalui komiti. Nah hari inilah, putra-putri kita, siswa dan siswi kita semuanya, berkeinginan untuk pamitan atau undur diri. Setelah selama kurang lebih tiga tahun bersama kami, belajar bersama-sama dengan seluruh duka dan banyak ceritanya mudah-mudahan, selama kurang lebih tiga tahun, apa yang telah kami sampaikan, kami berikan kepada putra-putri kita semuanya, utamanya oleh Bapak dan Ibu Guru selama proses belajar mengajar, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Menjadi putra-putri yang soleh-solehah, berguna bagi agama, bangsa, dan negara, kemudian yang tidak kalah penting adalah selalu berbangkli kepada kedua orang tuanya. Itu intinya. Bapak semuanya yang saya hormati, siswa-siswi SMA Negeri 1 Cumbering tahun pelajaran sekarang, yang akan undur diri atau pamitan kepada kita semuanya, itu berjumlah 167 siswa. Dengan kategori Al-Kamdillah, dengan doa kita semuanya, siswa-siswi semuanya lulus dengan baik. Kemudian, perlu saya sampaikan juga, bahwasannya siswa-siswi dari 167 lima rumpel ini, ini Al-Kamdillah dengan segala upaya kita, walaupun dengan keterbatasan, ternyata mampu dan bisa bersaing untuk memperburukan beberapa pergurian tinggi negeri di Provinsi Jawa Barat, bahkan sampai dengan Jawa Tengah. Ada yang masuk tanpa tes di Universitas Purokerto semuanya. Kemudian di UPI dan seterusnya, mudah-mudahan ini salah satu langkah yang nantinya, apa yang telah kita canangkan, 3 P, P pertama penampilan, kemudian pelayanan, dan yang ketiga adalah prestasi. Dari prestasi akademik, Al-Kamdillah sudah mulai muncul, dan juga prestasi non-akademik, beberapa siswa kita, kemarin banyak yang mencuti Olimpiade secara mandiri, Olimpiade Nasional, ada yang mendapatkan predikat juara satu, mendapatkan mendali emas. Kemudian, dari non-akademik, ada pencah sirat, kemarin di Bupati Kap Porwakarta, kita bisa juara umum untuk tingkat open Bupati Kap Porwakarta. Kemudian, OSN kemarin, Al-Kamdillah, kita juga berhasil memperoleh salah satu siswa terbalik kita, dari sirat, itu adalah juara satu, untuk OSN Kap Porwakarta Subang, dan juara dua, juga kita bisa rebut, sehingga, untuk SMA di Comreng, Al-Kamdillah, untuk sirat, lumayan pacangat, ya Pak Komunik, Pemudian,